Tapi workshop 10 jutaan, tetap laku laris, sold out, itu gimana? Eits, tunggu dulu! Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya! Dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, oke? Terima kasih, selamat menonton! Ini kamu ngomongin tentang, ini banyak yang mau saya tanya ya, tapi sebelum kita bahas tentang harga mahal dan cara jualannya luar-luar mahal, tapi tetap laris. Tapi kan tadi Mas Dewa bilang, untuk orang yang khususnya anak-anak muda nih, waduh saya nggak punya talenta, saya nggak tahu bakat saya apa, saya nggak tahu minat saya apa, nggak tahu saya harus fokus kemana. Tapi kata Kalang Dewa, pertama-tama harus di list down dulu, ditulis sebanyak-banyaknya, lalu dikasih deadline juga dalam waktu berapa bulan saya ingin bisa menguasai target. Nah tapi kan kadang-kadang ada juga orang bilang, justru kita harus fokus kepada satu hal, jangan banyak-banyak. Nah kalau Kalang Dewa sendiri gimana nih? Oke, lagi-lagi bicara masalah fokus ini juga seringkali menjadi sebuah perdebatan gitu. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa fokus itu tergantung kapasitas seseorang. Bagaimana kalau misalkan seorang Dewa, seorang Miss Mary juga sebagai seorang motivator, juga sebagai seorang public speaker, sebagai seorang host, sebagai seorang entrepreneur, educator, youtuber gitu kan. Sebagai seorang istri untuk suami, sebagai ibu untuk anak, itu mana fokusnya? Iya. Tidak ada fokus disitu, harus semuanya harus terus tumbuh. Nah sekarang mindset itu tanamkan dalam skill. Bahwa, oh kayak gini, nggak bisa semuanya. Asalkan kita mau push the limit tadi. Nah biasanya ranah orang itu, kenapa mereka tidak akhirnya memiliki kemampuan dalam menguasai sesuatu, bukan ranah skill yang bermasalah. Tapi masalahnya itu ada di sini. Lagi di pikirannya. Dia sudah ngecap dirinya sendiri, aduh aku mah apa, aku mah gaptek. Nah kan, aku mah kan orang kampung. Nah gitu. Padahal itu semua kalau di setting positif, skillnya bisa kedorong. Sepintar apapun kita mempelajari sesuatu, segila apapun, kalau diri kita menganggap diri kita bermasalah, jadi masalah. Jadi awal mula kalau anda pengen mendalami ilmu tertentu gitu ya, jangan dulu fokus ke teknis skillnya. Yang harus kita pelajari adalah fokus tentang identitas kita nih. Aku itu, kita itu orang hebat. Seperti yang kami sering katakan, saya pasti bisa, ngomong saya pasti bisa. Ketika ngomong saya pasti bisa, bukan berarti kayak kegeeran, bukan. Aku meyakini aku itu diciptakan orang sempurna gitu kan. Di saat orang lain gitu kan, ada yang cacat gitu kan mohon maaf, ada yang memang kekurangan gitu kan. Atau makhluk hidup lain, ada tumbuhan yang tidak punya akal, hewan tidak punya akal, kita punya akal. Aku tidak punya modal buat bisnis, modal terbesarmu bukan uang tapi akalmu. Itu kayak oke aku terberdaya semuanya, resourceful, mah bisa semuanya. Dari situ awalnya, jadi fokus pun ilusi saya bilang. Fokus ilusi, fokus saya adalah bermanfaat buat banyak orang selesai dengan cara apapun. Oke, nah sekarang mumpung Kang Dewa tadi bilang fokus saya bermanfaat bagi banyak orang ya. Kan udah berhasil, pengen bagi-bagi ilmu. Nah tapi kan ada yang bilang, tapi Kang Dewa kok kalau mau bermanfaat bagi-bagi ilmu, workshopnya mahal banget. Ya betul. Kenapa nggak digratisin, kenapa nggak dimurahin. Ya, nah banyak orang melihat hanya sudut pandang itunya saja. Yang mereka sering kali tidak lihat adalah, saya pun punya produk semacam e-book. Saya punya e-book banyak lebih dari 10, yang itu di-download gratis. Kalau lu pengen gratis, download e-book gue bahasanya. Yang kedua, postingan saya hampir setiap hari. Kalau lu pengen tulisan gue, baca gratis. Kang, saya mau program gratis dan ketemuan. Saya seringkali ngadain program gratisan. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kemarin juga tahun lalu kita ngadain Bandung bersinergi. 10 ribu orang ngumpul, kita gratis. Nah terus ini kenapa dijual mahal? Ini bicara bukan masalah mahal atau murah. Ini bicara masalah dampak. Dan saya sengaja menyelesaikan orang yang hadir adalah orang yang mahalga ilmu. Kita menciptakan komunitas positif. Makanya kenapa dampaknya gede gitu, gila-gilaan. Sedang filtering nih. Mana nih? Karena kan murah mahal mental. Daripada ngomong mahal amat, mending berdoa ya Allah ya Tuhan semoga suatu saat dimampukan. Iya. Kenapa tidak? Itu sih lebih kesitu. Jadi kalau bicara murah, kita yang murah buku kita punya. Buku murah. Betul. Ikor saya lebih murah. Kalaupun workshop memang sedang filter orang-orang yang memang punya kapasitas dari lebih tinggi. Oke. Dan itu juga menunjukkan komitmen. Komitmen, betul. Iya kan? Dan juga memfilter. Memfilter orang-orang yang memang sungguh-sungguh lah. Iya. Tapi yang gratisan juga banyak ya. Banyak. Iya. Bisa didapatkan. Termasuk di video ini pun juga banyak manfaatnya. Video juga gratis. Iya. Di Facebook juga, di Youtube accountnya. Kang Dewa Eka Prayoga. Kang Dewa Eka Prayoga subscribe. Harus di subscribe. Banyak ilmu di sana. Iya. Nah, tapi banyak orang worshipnya paling mahal berapa sih harganya? Paling mahal di 10,7. 10,7 juta ya. Oke. Dua hari doang. Dua hari doang. Jadi buat yang bilang, waduh mahal banget. Mendingan ubah cara pemikirannya. Iya. Bilangnya, iya semoga segera dimampukan. Semoga segera dimampukan. Oke. Tapi, workshop 10 jutaan, tetep laku laris, sold out. Iya. Itu gimana? Iya. Lagi-lagi, bicara masalah strategi, jangan dulu ngomongin strategi. Sekarang, install orang-orangnya dulu yang melakukan penjualan ini kan. Saya sebagai seorang leader, tim-tim saya. Saya instalkan belief-beliefnya. Pertama, belief pertama adalah tidak ada harga mahal. Yang ada adalah edukasi produk yang belum tersampaikan. Kedua, setiap produk ada jodohnya. Sebagaimana kita manusia ketemu jodohnya. Iya, iya, iya. Kenapa gak ketemu-ketemu? Ya memang belum saatnya, belum waktunya. Itu aja kan. Tugas kita itu ya. Yang ketiga, yang salah bukan masalah teknik closingnya. Yang salah adalah cara kita PDKT-nya. Pada saat kita jualan, menjual produk mahal, ya kita semua yakin apa yang kita jual dulu. Kalau kita sendiri gak yakin apa yang kita jual, apalagi orang lain. Jadi pada saat saya seringkali nanya sama teman-teman pengusaha, bisnismu apa kalau boleh tahu? Ah enggak Kang, aku mah baru mulai. Yaudah, tahu gue juga baru, tahu gue baru mulai. Cuman apa sebut namanya? Ini Kang. Mata berbinar-binar itu bisa kelihatan, oh kamu percaya diri. Kamu berarti percaya dengan produk pengusaha. Good. Kalau saya pada saat saya promosi, kenapa bisa terjual banyak? Target market yang tepat. Oke. Pastinya target marketnya harus tepat. Target market. Yang sampai Anda bedik sesuatu gitu kan, yang marketnya salah. Anda sudah ngebudah gitu ngomong panjang lebar gitu kan, ya salah ada duitnya ya. Nah salah kan? Maka bedik menggunakan target market. Yang kedua adalah pastinya, kita siapkan konten yang tepat juga. Ya kontennya, misalkan kita buat campaign bahwa mereka itu pada saat datang nanti dapat apa, value-nya disampaikan. Value-nya, benefit-nya, problem-nya, terus juga hope-nya gitu kan. Itu dikemas dalam rupa konten. Konten copy rating dan lain-lain gitu kan. Itu harus tepat juga. Ya. Yang ketiga adalah pasti itu pengulangan edukasi. Edukasinya karena ini mahal. Jadi harus ada repetisi tentang edukasinya. Ya. Kita nganalisi ini sekarang, produk kita kenapa nggak laku? Ya oke, kemungkinan besar pertama adalah karena orang lain nggak tahu kita jualan itu. Ya bener. Kedua, oh karena orang lain belum yakin dengan produk kita gitu kan. Ketiga, belum terbukti. Nah berarti itu semua jawab. Oke. Kalau bukti, mencualkan testimoni. Kalau belum yakin, kita follow up. Ya. Kalau belum tahu, ya jualan. Biasanya on average, berapa kali itu pengulangan harus dilakukan? Sampai itu bisa masuk ke dalam emai di keadaan orang? Nah kalau kita, salah satu, apa ya, masahab kita itu kalau di digital marketing itu, kita lakukan yang namanya extreme traffic. Trafficnya semua dimainin. Gitu kan. Awalnya misalkan orang lain tahunya dari iklan Facebook gitu. Tiba-tiba, pas buka WA, ada nonggol juga iklan gue gitu kan. Pas nonggol Instagram ada juga gitu kan. Tugas kita adalah membayang-bayangnya dia terus. Korang katanya penelitian 11 sampai 13 kali butuh diingatkan. Ya. Jadi anda yang sekarang jualan di digital, baru dua kali udah baper, udah berhenti, mending nggak usah jualan di digital. Ya. Karena kadang-kadang orang tuh nggak enakan. Maksudnya, waduh takutnya nanti kayak nge-spam. Tuh. Takutnya wah ada di mana-mana jadi kayak apa ya, kayak, dalam tanda kutis nyampai, nyampai, dan ganggu orang. Nah lagi-lagi kan ini hanya sekedar belief kita kan. Ah ketakutan. Kan bisa jadi, ingat. Nah ini mindset juga. Pada saat kita jualan, yakinilah bahwa apa yang kita lakukan adalah proses menolong orang. Ya. Kalau kita sekarang jualan public speaking, seperti Miss Mary, membantu orang lain dari awalnya yang gugup menjadi lebih percaya diri. Ya. Padahal saya jualan digital marketing, membantu orang lain yang dulunya gaptek, ya, nggak melek internet, sekarang, oh gitu cara nyari duit internet. Gitu kan. Membantu orang lain pada saat dia, misalkan katakanlah jerawatannya banyak, ada kosmetik di luar jadi, apa namanya, putih dan segala macam. Kita yakini terhadap produk itu dulu, bahwa itu produk punya value. Yakinilah itu. Sehingga tidak ada istilah, oh ini takut, apa namanya, takut nyampai, takut salah. Nah berarti memang caranya harus diperbaiki. Jangan nyampai, dengan cara elegan dong. Iya. Sharing-sharing dulu, baru selling-sharing. Selling-sharing kemudian. Mantranya gitu ya. Oke. Nah, terus berarti, pertama caranya harus tahu target marketnya. Target marketnya harus tepat. Terus bikin konten. Konten yang tepat juga. Di ulang-ulang. Di ulang-ulang. Itu tiga nya cukup ya? Tiga cukup. Kalau yang lainnya harus banyak. Sebenarnya kalau teman-teman, berarti harus menentukan angle yang tepat. Ya. Menganalisa kebutuhan. Itu pasti prosesnya panjang. Cuma tiga itu sudah mewakili pada saat kita menjual produk yang sangat maaf. Oke. Sisanya belajar lah. Hahaha. Iya. Oke. Dan sudah terbukti ada banyak banget orang-orang yang juga sudah berhasil dan dibantu oleh Kang Dewa. Iya. Ya. Terus nggak capek tuh ngajarin banyak orang. Kan, apalagi sebelumnya kan udah pernah punya kondisi kesehatan yang seperti itu. Iya. Orang juga pada protis. Tukang Dewa itu nggak ada capeknya apa ngisi workshop. Bahkan workshop saya tuh sampai jam 11 malam. Dan orang masih kayak gini. Oh gitu. Masih melek gitu. Iya. Nah ini lagi-lagi bicara masalah purpose hidup. Kan legacy. Sejujurnya saya tuh males ngisi workshop. Apalagi workshop-nya sama. Duh di ulang-ulang gitu kan. Aduh. Tapi lagi-lagi saya harus melakukan apa yang tidak suka. Katakanlah. Cederin. Oke. Dan ingat-ingat purpose hidup. Gitu kan. Propose hidup apa. Padahal yang tinggalin warisan. Legacy. Karena aku pernah mau mati loh kemarin. Nah pada saat saya mati teman-teman. Mungkin kalian perlu tahu. Ada episode dimana ketika itu saya benar-benar tidak ingat apapun. Seakan-akan saya bertemu dengan sebuah cahaya. Yang itu ngobrol dengan diri sendiri. Ya Allah kalau misalkan sampai sekarang diambil. Wafat. Meninggal. Sudah cukup belum bisa masuk ke surga. Tidak. Kalau misalkan mati sekarang sudah cukup. Belum bisa ketemu engkau. Sudah cukup belum. Atau jangan-jangan. Kesalahannya banyak. Dosanya banyak. Makasihannya banyak. Kalau misalkan sekarang diberikan lagi kesempatan. Ingin memperbaikin semua. Lakukan banyak kebaikan untuk banyak orang. Disitu saya langsung berazal. Pokoknya. Bismillah. Lakuin semuanya deh. Gitu kan. Ada yang sifatnya kita gratisan. Saya juga sering isi kajian untuk yang sifatnya free. Saya juga sering isi workshop yang memang berbayar. Tapi lagi-lagi ini tentang legacy. Ini tentang legacy. Bahwa segala sesuatu kita lakukan bukan untuk kita saat ini. Tapi untuk orang lain. Kang emang gak takut dicontek. Kan itu nanti jualan kosmetik juga dicontek gitu kan. Iya. Jualan buku nanti bukunya ditiru. Jualan apa. Oksop nanti dibuat oksop lagi yang lain kompetitor. Nah saya punya belief juga. Punya keyakinan gitu ya. Punya keimanan bahwa strategi bisa saja di copy. Tapi rezeki tidak bisa dipaste. Asik. Boleh silahkan opi strateginya monggo. Saya meyakini bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Iya. Amin. Saya juga percaya bahwa ya pokoknya kita lakukan yang terbaik. Ya kan. Karena nanti apa yang kita bagikan itu kan juga akan kembali ke kita. Bakal balik lagi. Betul. Gitu. Apakah itu mungkin yang menyebabkan seorang dewa Eka Prayoga disebut sebagai gendeng banget sih. Ini apa. Orang gendeng gitu ya. Gitu ya. Orang-orang manggilnya gendeng. Oh gendeng lu gitu ya. Mentor gendeng gitu. Kenapa dibilang mentor gendeng. Gitu ya mungkin treatment saya ke teman-teman ya. Ada sebuah treatment bagaimana ketika saya mendidik minti-minti gitu ya. Koci-koci saya tuh. Ketika dia menerapkan katakanlah omset targetnya sebulan katakanlah 1M. Dia hanya menuliskan 1M gitu doang. Tanpa ada deg-degan. Tanpa ada rasa. Aduh gimana ya nanti gitu kan. Pada saat biasa 1M gitu doang. Saya bilang revisi. Saya bilang. Ini gimana? Ini juga saya. Revisi. Kalau saya lihat bisa dari aura mata kamu, cara kamu menulis itu biasa saja. Berarti belum membuat kontraksi dalam pikiran kamu. Lebih besar naikkan 3 kali 4. Oh gendeng katanya. Ya itu. Mustahil ini. Memang kita sedang mencari yang mustahil. Itu cara kita naikin omset kita. Cara kita naikin pertubuhan bisnis kita. Jangan lakukan hal biasa. Orang lain melakukan hal biasa karena jadi orang biasa. Kalau kita pengen jadi orang luar biasa lakukan hal yang luar biasa. Lakukan gede-gede angkanya gitu loh. Itu mungkin gara-garanya salah satunya. Iya tapi kan lumayan bikin deg-degan juga. Iya biarin. Emang ada yang salah. Ingat. Mimpi kecil, mimpi kecer. Mimpi besar. Capeknya sama. Iya. Iya karena sama-sama capek. Sekaliannya yang gede. Enggak? Iya. Kadang kan orang suka takut nih. Takutnya. Aduh jangan ketinggian deh. Jangan terlalu ambisi. Hidup itu jangan terlalu ngoyo. Nah. Yang simple-simple aja. Ya betul. Setuju saya. Kalau teman-teman yang mengatakan demikian. Karena bisa jadi. Tadi lagi-lagi purpose hidupnya. Mungkin untuk diri sendiri cukup. Ya. Mungkin untuk sekedar buat keluarga, buat anak cukup. Pertanyaannya. Akankah cukup untuk orang-orang sekitar kita? Untuk semua karyawan kita? Tidakkah kita ingin. Setiap tahun kita mengajak mereka. Umroh maksudkan. Ya. Mengajak mereka. Katakanlah. Jalan-jalan ke luar negeri. Memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tidak punya kendaraan. Kita belikan. Hmm. Itu gak akan pernah cukup. Kalau kita dalam kondisi miskin terus. Katakanlah. Maka kita harus kaya nih. Kita harus jadi orang luar biasa. Yang dengan demikian. Bisa menjadi wasilah ataupun jalan rezeki buat mereka. Hmm. Itu jadi. Bukan karena targetnya kebesaran. Bukan karena targetnya. Tapi alasannya kurang kuat. Iya. Alasan untuk. Niatnya kurang luas gitu. Iya. Oh niatnya cuman. Iya iya. Lu niatnya kurang luas. Gitu.